Halo versi sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Orkulana Yosefina Rensa SPD atau biasa di Sapa Ibiolan. Saya berasal dari SMA Katolik Suradikara, MD. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama materi kurunan fungsi aljabar. Penasaran dengan apa yang akan kita pelajari? Nah, ada tiga konsep dasar yang harus kita ingat di pertemuan kali ini. Yang pertama, notasi turunan. Yang kedua, definisi turunan. Dan yang ketiga, rumus turunan itu sendiri. Yuk kita simak. Yang pertama yang kita bahas adalah notasi turunan. Ada tiga cara penulisan matematis untuk notasi turunan. Yang pertama, atau yang paling sering digunakan, yakni notasi aksen. Jika fungsi kita FX, maka turunannya ditulis F-Aksen-Fix. Berikutnya, yang kedua adalah notasi D. Jadi, jika fungsi ditulis D-Y, maka turunannya jadi D-X-Y. Artinya, fungsi D-Y tadi ditulunkan terhadap variabel X. Yang ketiga, adalah notasi Leibniz. Nah, notasi Leibniz ini ditulis dalam bentuk D-Y, D-X. Notasi ini yang paling sering nanti akan adik-adik temui ketika belajar materi turunan di pelajaran fisika. Nah, sekarang kalian mau tahu bagaimana definisi turunan? Yuk kita lihat yang di sini. Sudah tidak sabar melihat rumus turunan? Mudah kok kalian lihat yang di bawah ini. Bagaimana soal-soal turunannya? Menarik kan? Nah, sekarang kita, ibu akan memberikan bagian pembahasannya. Silahkan cek dengan peperjaan kalian. Ibu berharap semoga bisa sama atau benar semuanya. Kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Nah, kalian diberikan fungsi L-X sama dengan 2X tanpa 5. Iya bukan? Nah, bagaimana cara kita mencari nilai turunannya? Masih ingat rumusnya bukan? Jika suatu fungsi L-X itu dikulis dalam bentuk A-X tanpa N, maka turunannya kan adalah tanpa N kali dengan kovisien si A ditulis kembali variabel PX, tanpa N itu harus dikurangkan 1. Untuk soal nomor 1, ketika fungsi L-X kita dikulis 2X, pangkat 5 berarti turunannya tidak lain dan tidak bukan, kita tulis pangkat si 5, kemudian kali dengan kovisien si 2, tulis kembali variabel X, pangkat benturan besar. Bisa berikut ini. Nah, ketika dikepat 3, ini masih bisa di sebelah kanan-kanan. sehingga F akses X itu sama dengan kita hitung. 5 kali 2, 10. Kemudian pulis kembali X, pangkatnya 5 berarti 1 sama dengan 4. Sehingga kita akan tahu ini, untuk fungsi F X sama dengan 2 X sama dengan 5, hasil keuntungannya adalah 10 X sama dengan 4. Bagaimana? Bagaimana? Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, disini sudah tulis, soal kita adalah fungsi F X-nya sama dengan min 1 ke 3 X pangkat 9. Bagaimana peruntungannya? Fungsinya sama, yakni, pangkat 9 dikalikan dengan fungsi yang disini, min 1 ke 3, tulis kembali variabel X, pangkatnya dengan 1. Nah, kita akan hitung. 9 dikalikan min 1 ke 3, itu sama dengan 3, tulis kembali variabel pangkatnya 8. Dengan kata lain, untuk fungsi F X sama dengan min 1 ke 3 X pangkat 9, hasil keuntungannya adalah min 3 X pangkat 8. Udah mulai terbiasa? Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini agak unik, karena disini fungsi F X yang bisa dapat, itu adalah 3 katak X. Nah, ibu bagaimana caranya menelesaikan sementara ini akar? Yang harus kalian ingat adalah, rumus turunan itu hanya bisa diturunkan ketika si variabel memiliki pangkat. Sementara ini kan bukan pangkat, maka si akar ini kita ubah dulu untuk bentuk pangkatnya. Karena ini akar pangkat 2 dari X, maka kita bisa tuliskan bahwa si akar yang itu adalah X pangkat setengah. Oke? Nah, disini ibu tuliskan X menjadi 3 X pangkat setengah. Kalau begitu, turunannya menjadi mudah bukan? Karena apa? Rumusnya kan sama. Pangkat, tapi pembagi dengan profisien, tulis pembagi variabel, pangkatnya dikurangi 1. Oke? Kita lagi dengan hitungan. Jadi, setengah kali 3 itu kan adalah 3 terubah. Kemudian tulis sebagai variabel X, pangkatnya setengah kurang 1 itu adalah minus setengah. Sekarang, disini jawaban kita, variabel X itu kan memiliki pangkat tidak X. Kita ubah lagi ke pangkat positif. Nah, supaya menjadi pangkat positif, si X ini menjadi 1 terubah. Oke? Jadi, dia disini X pangkat yang setengah. Kalau kita ubah ke pangkat positif, dia menjadi 1 per X pangkat setengah. Oke? Ingat kembali bahwa tadi di atas X pangkat setengah itu adalah 4 X. Perhatikan disini tanda kali, maka bisa kita hitung pertaliannya. 3 kali 1, 3, 2 kali AX adalah 2 kali. Dengan kata lain, untuk fungsi F X pangkat dengan 3 AX, hasil punggungannya adalah 3 per 2 akar X. Bagaimana? Semangat berlatih. Bagaimana? Masih semangat? Kita lanjut ke pembahasan soal keempat. Nah, disini soal keempat sudah tidak hanya ada satu fungsi. Tetapi ada 1, 2, 3, 4. 4 fungsi yang ditampaikan dengan pengurang di itu, terjumpulkan dan pengurangan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Memang saja. Dia tetap caranya itu menurutkan satu-satu fungsi. Jadi nanti kita akan berubungkan. Soppa 5, kemudian 7, setengah 3, kemudian X, dan akhirnya 0. Oke? Nah, karena ini fungsinya dikulis dengan berubung, maka turunannya kita menggunakan anotasi aksen yang sama, maka dia menjadi di aksen. Kalau tadi F X kan F aksen X, karena ini Y, ini menjadi G aksen. Oke? Seperti yang saya bilang sampaikan dari awal, kita turunkannya satu-satu. Kita mulai dari X pangkat 5. Yang untuk X pangkat 5, di mana? Pangkat, kalikan kofisien, tulis kembali X, pangkat di mana satu. Oke? Lanjut untuk 7 X pangkat 3, sama. Pangkat, dikalikan kofisien, tulis X, pangkat di mana satu. satu. Oke? Next, untuk yang berikutnya, ambang. Pangkat, dikalikan kofisien, tulis kembali X, pangkat di mana satu. Dan yang terakhir, 10. 10 itu kan tidak ada variable X. untuk semua bilangan yang tidak ada variable X, jika diturunkan dengan variable X, hasilnya adalah 0. Oke? Harap ingat baik-baik, untuk semua bilangan, yang jika diturunkan dengan variable X, dan bilangan itu adalah bilangan mulut biasa, tanpa variable X, ketika diturunkan, hasilnya adalah 0. Oke? Nah, sekarang kita lanjut hitungannya. 5, kata 1, 5, X, pangkat 4. Selesai untuk bagian ini. Kita lanjut, hubungan dengan tanda yang sama, kurang, kita hitung bagian yang ini. 3 x 7, 21 X, pangkat 2. Kemudian, tambah, kita hitung yang ini. 1 X, pangkat di sini, ada X, pangkat 0. Yang 0 ini sudah tidak tergilis lagi, X, pangkat 4. Nah, perlu diingat, bahwa, semua bilangan, apapun itu, ketika ditamparkan dengan 0, hasilnya adalah, 1. Ya? Lihatnya baik. Sehingga, bentuk yang ini, masih bisa kita sederhanakan. Menjadi, 5 x pangkat 4, kurang, 21 x pangkat 2, ditambah, 1. Bisa menikuti. Nah, akhirnya, bisa dikatakan bahwa, untuk usi Y, x pangkat 5, kurang, 7 x pangkat 3, tambah, x dikurangi 10. Jika dikurunkan, hasil kekurunkannya adalah, 5 x pangkat 4, kurang, 21 x pangkat 2, ditambah, 1. Oke, bagaimana? Semangat. Kita sudah sampai, di pembahasan soal yang terakhir, nomor 5. Hmm, makin unik lagi, punya soalnya. Nah, di sini, fungsi Y yang diberikan adalah, Y sama dengan, x pangkat 3, dikali, sekurang 8. Oke, ketika ibu bahasa tadi soalnya, kan ada tata dikali. Benar sekali. Untuk menyelesaikan soal ini, artinya, kurung pertama, bilangan di dalam sini, kita kalikan dengan bilangan-bilangan, yang ada di kurungan kedua. Nah, kita gunakan, sistem kalimat. Artinya, sebelum kita turunkan, kita ubah dulu, bentuk Y ini, menjadi bentuk, yang dalam satu barisan kalimat operasional, yang bukan kalung. Kita mulai dari bilangan pertama ini, x kuadrat dikali x, hasilnya x pangkat 3. Lanjut, x pangkat 2 dikali min 8, hasilnya min 8, x pangkat 2. Oke, belum selesai, masih ada di sini ya, kita lanjut. 1 kali x, hasilnya x, dan 1 kali min 8, hasilnya min 8. berarti, soal kita yang tadinya adalah, y sama dengan, x kuadrat tambah 1, dikali x kurang 8, itu sebenarnya adalah, bentuk lain dari, y sama dengan, x tambah 3, kurang 8 x kuadrat, tambah x kurang 8. Sampai di sini, yang berikutnya kita lakukan adalah, baru bisa kita turunkan. Oke, simbol dari kurunan, aksen. Nah, cara menurunkan, sudah mulai terbiasakan, ibu mulai menulis dengan, lebih sederhana. x pangkat 3, berarti, 3 x pangkat 2. Perlu diingat, 2 itu dari mana, 3 kurang 1. 3 itu dari mana, 3 kali 1. Satu kovisinya ya. Kalau begitu, dalam kaki x pangkat 2, turunannya menjadi, benar sekali. Dia menjadi, 16 x. yang terakhir, turunan dari x adalah 1. Nah, yang ini bagaimana, turunan dari semua bilangan, yang tidak ada variable x, jika diturunkan terhadap x adalah, benar sekali. Jawabannya, adalah 0. karena dia 0, maka tidak perlu kita tuliskan di sini. Oke? Sehingga, kita sedangkan, dengan kata lain, untuk fungsi Y, sama dengan, x kawadrat, tambah 1, di kalimat x, kurang 8, nilai turunannya, adalah, 3 x kawadrat, kurang 16 x, tambah 1. Oke? Jadi, semakin banyak soal yang kalian latih, kalian akan semakin mahir, untuk berhitung turunan. Bagaimana, tentang materi turunan? Semangat mencoba! Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya, untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!